Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Abdul Hamid Aek Keluarga kecil Indonesia di Madinah Ya, Kementerian Haji Arab Saudi Tocara resmi mengumumkan bahwa Tetap akan ada haji pada tahun 2020 Di tengah wabah pandemi di Arab Saudi Juga diumumkan bahwa 70% dari jamaah haji tahun ini adalah Diisi oleh ekspatriat atau para pekerja-pekerja Dari luar Arab Saudi yang Tinggal atau bekerja di Arab Saudi Tentunya dengan persyaratan yang sangat ketat Dan Kementerian Haji secara resmi juga Memumumkan bahwa Pembukaan untuk pendaftaran haji lokal Telah dibuka selama 4 hari Sampai tanggal 10 Juli ke depan Jadi teman-teman yang ingin mendaftar Silakan masih dapat kesempatan Selama 3 hari ke depan untuk melakukan pendaftaran Dengan persyaratan bahwa Yang mendaftar adalah Orang-orang usia antara 20-65 tahun Dan orang-orang yang tidak pernah terpapar Atau tersuspek COVID-19 Atau orang-orang yang tidak pernah Melaksanakan haji sebelumnya Dan bersiap atau berkomitmen Untuk melaksanakan kuarantina Selama 14 hari Setelah melaksanakan ibadah haji Oke teman-teman Sebelum melanjut ke tutorial Cara pendaftaran haji lokal tahun ini Silakan teman-teman yang belum subscribe channel saya Silakan subscribe dulu Dan jangan lupa komen di video kali ini Karena di video kali ini ada giveaway spesial Dari headner saya Ya dari kepala perawat saya Dia ternyata komen di video saya sebelumnya Dan juga akan memberikan giveaway spesial Di video kali ini Yaitu kurma ajwa 2 kilo Kepada 2 orang pemenang Yang komen dan subscribe di video kali ini Jadi kata headner saya Dia katanya sangat mendukung saya Untuk membuat channel ini Dan memberikan informasi-informasi Yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya Oleh karena itu teman-teman Tetap support dan Dukung saya dengan cara subscribe Channel saya Dan teman-teman jangan lupa komen di setiap videonya Karena teman-teman akan berkesempatan Untuk mendapatkan giveaway giveaway spesial Dari setiap video yang saya upload Oke teman-teman Kita masuk ke tutorial Cara pendaftaran haji lokal tahun ini Oke teman-teman Kita masuk ke tutorial Cara pendaftaran haji lokal tahun ini Teman-teman silakan buka google Dari hp teman-teman Lalu teman-teman tulis di kolom pencarian Tulis aja Lokal haji.gov.sa Tulis aja Lokal haji.gov.sa Kemudian teman-teman akan ditampilkan Dengan tampilan seperti ini Teman-teman pilih yang pertama Kemudian Teman-teman di sudut kanan atas Di pojok 3 baris itu Teman-teman pilih lalu ganti ke bahasa inggris Kemudian teman-teman di tampilan awal Akan dijelaskan bahwa Pendaftaran akan berakhir pada tanggal 1911 Atau tanggal 10 Juni 2020 Kemudian pengumuman Dari seleksi akan diumumkan pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2020 Teman-teman selanjutnya klik register Kemudian disini akan ada syarat dan ketentuan Jadi teman-teman yang akan mendaftar Haji tahun ini Harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku Di antaranya yang pertama Teman-teman tidak ada diabetes Kemudian teman-teman tidak punya Rewrite tekanan darah tinggi Kemudian teman-teman tidak punya penyakit jantung Silahkan di klik satu persatu Sampai selesai Nah teman-teman setelah semuanya dicentang Dan teman-teman memenuhi semua persyaratan Untuk mendaftaran haji tahun ini Teman-teman silahkan klik Submit Lalu teman-teman akan ditampilkan Pilihan kolom seperti ini Untuk mengisi nomor identiti Ikama dan sebagainya Teman-teman masukkan nomor ikama teman-teman Kemudian di bawah teman-teman akan Masukkan regional teman-teman Kita masukkan aja Contohnya seperti Madina Oke jika sudah selesai Teman-teman silahkan memasukkan image code Yang sesuai yang muncul di halaman teman-teman Setelah itu kemudian teman-teman Klik submit Nah disini teman-teman akan muncul Peringatan bahwa Hanya orang-orang terpilih yang bisa mendaftar untuk tahun ini Teman-teman langsung aja Klik dua kali pada submit Nah jika teman-teman mengklik dua kali pada submit Teman-teman tetap akan berhasil melakukan pendaftaran Dan teman-teman akan melanjutkan dengan memasukkan nomor HP teman-teman Masukkan nomor HP teman-teman Kemudian submit Itu salah satu trik untuk berhasil melakukan pendaftaran Nah kemudian teman-teman klik confirm Lalu sistem akan mencocokkan data teman-teman Yang teman-teman masukkan sesuai dengan koma teman-teman Jadi itu salah satu triknya jika teman-teman gagal melakukan pendaftaran Karena muncul pemberitaan bahwa hanya orang-orang terpilih yang bisa melaksanakan haji tahun ini Teman-teman kembali lagi dan klik submit dua kali Lalu teman-teman insya Allah akan bisa melanjutkan pendaftaran sampai selesai Sampai disini tahap pertama sudah selesai Nah tahap selanjutnya teman-teman klik my request Kemudian disini teman-teman diharuskan mengisi untuk mahram Mahram itu teman-teman kalau punya suami atau punya ayah disini Teman-teman harus memasukkan datanya disini Dan juga harus terdaftar sebelumnya Teman-teman jika tidak punya suami silahkan pilih widot mahram Kemudian klik submit Sampai disini pendaftaran sudah selesai Dan teman-teman akan mendapatkan SMS seperti ini Dan teman-teman akan diseleksi teman-teman Jika berkesempatan dan terpilih Teman-teman akan mendapatkan informasi selanjutnya tentang pembayaran Nah bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah haji secara resmi 5 tahun sebelumnya teman-teman tidak bisa melaksanakan ibadah haji Seperti misalnya saya yang sudah haji tahun 2016 Tidak bisa melaksanakan haji tahun ini Karena di sistem akan secara otomatis tertolak Dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran Dan akan muncul seperti ini Setelah nanti data di sistem dicocokkan Akan muncul seperti ini Bahwa tidak bisa melaksanakan haji tahun ini Karena sebelumnya sudah melaksanakan ibadah haji 5 tahun sebelumnya Oke teman-teman sampai disini Cara pendaftaran untuk haji lokal tahun ini Teman-teman semoga beruntung yang melakukan pendaftaran Semoga teman-teman terpilih untuk melaksanakan haji tahun ini Sekali lagi bahwa haji itu merupakan panggilan dari Allah SWT Jika kita memang benar-benar mendapatkan panggilan Seperti saya sebelumnya Saya baru 3 bulan bekerja di Arab Saudi Kemudian saya mendapatkan panggilan untuk Berangkat melaksanakan ibadah haji Dan menjadi petugas Menjadi salah satu petugas kesehatan Dari ministri, dari kementerian tenaga kerja Di musim haji tahun 2016 Selamat kepada teman-teman yang nantinya Terpilih melaksanakan ibadah haji Dan semoga haji teman-teman Mabro dan selamat sampai kembali Setelah melaksanakan haji Teman-teman terima kasih kepada semua teman-teman Yang sudah menonton video saya sampai selesai Jangan lupa tetap support saya dengan subscribe channel saya Dan tetap komen di setiap video saya Dan teman-teman akan berkesempatan mendapatkan Giveaway-giveaway special dari setiap video yang saya upload Terima kasih kepada teman-teman Syukuran jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya